Bawah seluruh ini kan tidak banyak jumlahnya Di setiap kota hanya tiga, kecamatan hanya tiga, bahkan di satu kelurahan atau desa hanya satu orang Jadi ada empat golongan masyarakat yang masih bisa melakukan pindah-pindah Sebenarnya kan program dari setiap paslon itu bagus-bagus semuanya Tinggal bagaimana mereka mengolahnya dan juga apa yang sesuai dengan masyarakat Itu saja yang harusnya jadi bahan pertimbangan ketika harus memilih salah satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Karolina dalam program Bincang Tribun bersama Bawaslu Kota Bengkulu Sekarang sudah hadir bersama saya koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Mbak Laika Yunita Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Jadi Tribuners, pagi ini kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Laika ini seputar tentang pengawasan partisipatif Apa ini pengawasan partisipatif? Langsung saja kita dengarkan dari Mbak Laika Tribuners Ya Mbak? Pengawasan partisipatif ini pada intinya adalah kita mengajak masyarakat untuk bisa turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilihan dan pemilu Jadi karena secara kuantitas Bawaslu ini kan tidak banyak jumlahnya Di setiap kota hanya tiga, kecamatan hanya tiga, bahkan di satu kelurahan atau desa hanya satu orang Dan nanti memang ada ketika hari H ada bantuan dari satu orang PTPS tapi kan tidak bisa meng-cover semuanya Jadi untuk ikut mengawasi, untuk bisa melihat adakah pelanggaran, adakah yang aturan yang dilanggar Nah itu kita butuh bantuan dari masyarakat Artinya penting peran masyarakat untuk ikut serta ini Mbak ya Penting sekali Pertama karena kita memang kekurangan SDM dari Bawaslu ya Makanya masyarakat perlu ikut serta dalam pengawasan ini dari sejak kapan ini Mbak? Butuh kita butuh bantuan dari masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif ini? Sebenarnya dari awal mulanya tahapan pemilihan kita sudah sangat butuh sekali Karena tidak hanya terkait dengan pelanggaran kampanye dan sebagainya Sebenarnya kan proses ini sudah mulai dari kita mulai menyusun DPT Itu kan dari awal tahapan itu Jadi apa namanya, masyarakat sudah bisa ikut mengawal dengan cara misalnya Ada keluarganya yang belum termasuk di DPT Atau misalnya ada yang keluarga yang kemarin TNI atau Polri terus pensiun Nah itu kan bisa diinikan juga Terus kalau misalnya ada keluarga yang dari luar ternyata ingin memilih di sini Didaftarkan juga bisa Berarti dari awal kita butuh sebenarnya peranan masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pelaksanaan Nah sekarang ini kan tahapan sedang berjalan itu logistik ya Mbak? Apa sudah selesai? Sejauh ini bagaimana pengawasannya peran masyarakat Mbak? Kalau hari ini kita ada tiga tahapan yang sedang jalan Daftar pemilih masih jalan Terus juga logistik juga masih jalan dan juga kampanye tentunya Kalau dari sisi logistik mungkin belum bisa ya masyarakat Karena kan itu kita mengawasi yang punya acara KPU-nya Karena mereka juga yang mengadakan logistik itu Dan juga kalau misalnya di tahapan daftar pemilih hari ini kan kita masih di ini nih tahapan pindah memilih itu masih bisa sampai hamin tujuh Jadi ada empat golongan masyarakat yang masih bisa melakukan pindah memilih misalnya nih misalnya Mbak Ike dari Kawur terus misalnya sekarang di kota mau pilih di kota bisa untuk daftar pindah memilih Nah itu bisa kita laporkan ke jajaran pengawas terus yang kedua tuh kampanye Mbak Kampanye ya Apa kampanye di masjid atau mau jadi tempat pendidikan atau misalnya ada APK yang dipasang tidak pada tempatnya boleh masyarakat melaporkan Sejauh ini sudah ada laporan soal itu teman-teman itu dari masyarakat nggak Mbak yang nggak boleh sesuai aturan mulai dari APK Mungkin selama ini kampanye udah berjalan kan ada laporan juga dari masyarakat Mbak ada nggak Mbak Kalau laporan tentunya ada karena juga Alhamdulillah masyarakat kota Bengkulu masyarakat yang cukup peduli dengan pemilihan kita Jadi adalah beberapa laporan yang masuk dan sekarang sedang dilakukan proses di bawah asal kota Bengkulu Berarti untuk tingkat partisipasi masyarakat kota sebenarnya udah cukup bagus ya Mbak Apa masih perlu ditingkatkan ini Mbak karena mumpung masih berjalan kan tahapnya Tentunya perlu tingkatkan karena kadang tuh gini Mbak Yang jadi pengawas ini kadang sesama paslon mereka juga saling mengawasi kan Saling saling lapor Kalau misalnya masyarakat umum ya paling adalah yang lapor misalnya ini ada di depan rumah saya saya nggak suka Maksudnya kayak gitu laporannya tapi kalau misalnya yang agak berat itu biasanya mereka sesama mereka tuh Kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bawah susam ini kalau melibatkan masyarakat untuk pengawasan Yang pasti hari ini itu yang paling susah kita itu adalah money politik Money politik ini kalau orang bilang tuh seperti sudah mendarat daging gitu nah susah kita untuk Apa namanya merubah pola pikir ini tapi yang pasti kita terus melakukan himbawan-himbawan Kita terus mengingatkan masyarakat bahwa efek buruk dari money politik ini sangat tidak bagus untuk kita ke depannya gitu Untuk bisa memilih pemimpin yang apa jujur yang berintegritas itu yang kita utamakan Hari ini bawah selokota bengkuluh selain secara medsos kita akan menaikkan himbawan-himbawan melalui player-player Dan di apa namanya tuh disebarluaskan di masyarakat kita juga buat pamplet buat apa namanya poster buat balihu Biar masyarakat yang tidak punya medsos juga bisa lihat itu Dan di medsos kita udah juga jalan ya pak Alhamdulillah Kita juga udah memanfaatkan teknologi Ya kita bagi-bagi segmen masyarakat kita nih ya Untuk yang genzet yang tidak pernah lepas dari gadgetnya Kita mainnya lewat medsos Untuk yang apa namanya generasi yang agak senior Kita pakai cara-cara tradisional seperti balihu, reklama dan sebagainya Berarti kalau penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat dong ma untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kita selaku bawah selu mengajak masyarakat juga untuk misalnya ikut mengawasi Kita juga pakai itu nang mbak teknologi nggak medsos Oke alhamdulillah pakai Hari ini bawah selu hadir pada setiap platform medsos Mulai dari twitter Twitter ada sebenarnya cuma kan nggak terlalu ini ya Di tiktok, facebook dan instagram yang aktif Dan kita juga ada hotline nya ya untuk whatsapp Kalau misalnya ada laporan dan sebagainya bisa ke nomornya Bisa ke hotline itu melaporkan mbak Itu juga salah satu dari bentuk konkret pengawasan partisipasi ini tadi ya Karena kan kadang ada masyarakat yang mau lapor tapi dia tidak mau terekspos Karena memang terkadang takut keselamatannya tidak terjamin dan sebagainya Jadi kita boleh lapornya lewat whatsapp saja gitu Takut nggak enak mungkin karena tetangga yang ini pendukung di paswan ini Kadang orang itu kan mau lapor tapi nggak berani Tidak apa-apa dilaporkan lewat whatsapp Nanti kita lakukan penelusuran benar atau tidak yang dilaporkan Sumber pelapornya juga akan kita lindungi atau gimana mbak kalau misalnya dia mau Sebenarnya kalau di bawah selu itu kita selalu melindungi identitas pelapor ya Tapi kemarin dari pihak keamanan juga memberi jaminan ketika ada orang yang berani melapor Dan dirasa keselamatannya tidak terjamin boleh nanti minta pendampingan gitu Mbak tadi kan untuk di kampanye kita juga butuh bantuan masyarakat mengawasi Nah ketika di pemungutan suara hari pencoblosan nanti di tanggal 27 November ya mbak Apakah boleh juga ini masyarakat mengawasi di TPS Saat pemungutan suara dan penghitungan bisa nggak mbak? Bisa banget Karena kan PTPSnya cuma satu Terus kan KPPSnya ada tujuh Terus juga masyarakatnya banyak Kadang itu kan masyarakat bisa ikut mengawasi dengan Masyarakat biasanya hapalkan ini warga kita atau bukan Atau ini misalnya Exodus atau bukan Bisa mulai dari pagi sampai nanti pas penghitungan Ya namanya penghitungan kadang sudah capek dari pagi Jadi mungkin bisa bantu untuk fokus kalau misalnya Eh salah terus itu ya mengingatkan bisa juga Dan juga turut mengawalkan Mengawal demokrasi dari apa yang kita bisa saja Melihat saja gitu kan sudah bantu Paling gampang itu ya yang kita ikut awasi di sekitar kita itu nanti Iya Untuk pemilihannya ya Kadang-kadang itu apa Entah ada penduduk Exodus itu kan masyarakat setempat yang paling tahu Kalau komunikasi langsung ke RTRW itu jajaran teman-teman Panwasem dan PKD Setiap kali mereka melakukan pengawasan selalu diberkoordinasi Dari awal ketika sudah pelantikan selalu kita arahkan untuk bisa komunikasi dengan jajaran stakeholder setingkat Baik itu Polsek, Koramil, dan juga Lura Nanti Lura yang akan mengarahkan Dan biasanya Di kelurahan itu jika ada forum-forum RTRW itu pengawas diundang Walaupun sekadar menyampaikan sepatah dua patah kata Untuk bisa menyampaikan pengawasan partisipatif Biasanya dikasih ruang Nah ini terkait informasi HOAQ ini Mbak Leka Cara dari bawah selu sendiri untuk mengatasi penyebaran informasi HOAQ atau palsu ini Bisa nggak melibatkan dari pengawasan partisipatif ini Mbak? Kalau isu HOAQ sih ya benar Itu bisa banget Karena kalau misalnya kami ada tim pengawasan cyber Tapi karena memang keterbatasan SDM terus juga sarana dan demerasana Jadi kita buatnya secara manual Yang kita awasi hari ini jadi fokus pengawasan itu adalah Media sosial yang dilaporkan oleh Paslon ke KPU Nah untuk media sosial di luar itu Kita sangat mengharapkan bantuan dari masyarakat untuk bisa melaporkan Misalnya ada akun-akun yang menyebarkan HOAQ Satu ujuran kebencian Nah itu laporannya bisa kita sampaikan ke kita Nah untuk mengungkap itu Apakah itu beritanya benar atau tidak Kita bekerja sama sama Mavindo Masyarakat anti-fitnah Indonesia Iya selain dengan Mavindo kita juga kerja sama-sama ini Dinas komunikasi kota Bengkulu Kita juga Selain masyarakat ini berarti ada OPD dan dinas-dinas yang naik juga ya Mbak Kita libatkan ya Iya karena mereka kan secara sarana dan perasanannya mereka punya nih Jadi kita bisa nyampaikan nanti mereka yang mengolahnya gitu Nah kalau untuk kolaborasi antara Bawasu, media, dan organisasi masyarakat Mungkin salah satunya tadi ada Mavindo Nah kalau seperti apa Mbak untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik selama tahapan pilkada selama 2024 khususnya di wilayah kota Bengkulu ini Mbak Kalau kolaborasi kita dengan Mavindo sejauh ini Karena Mavindo juga ada MOU dengan Bawasu RI ya Jadi kita ada beberapa player tentang Himbawan Itu yang kita sampaikan Kita teruskan juga di jajaran bawah Terus untuk yang dinas Kominfo itu kita lebih fokus ke yang netralitas ISNnya Di Kominfo kota itu mereka ada tuh Memang ada apa bahasanya ya Kayak satu kelompok kerja yang memang tugasnya itu mengawasi medsos-medsos ISN di kota Bengkulu Iya mereka itu Jadi apa namanya cukup terbantu gitu dengan kegiatan ISN gak boleh ya Mbak ya Nge-like aja gak boleh ya Padahal cuman Cuman secuil gitu Tetap gak boleh Berpose-pose pun tidak boleh Karena memang ISN ini kan apa namanya Apalatur sipil negara Punya negara Artinya siapapun nanti yang jadi kepala negara atau kepala daerah Dia harusnya Oh iya harus mendukung Tidak boleh cenerung hatinya kesini atau kesana Harus tetap tengah lurus Pilihan memang ada Tapi ya Di dalam hati saja Nanti di dalam bilik saja Di dalam bilik saja Artinya ya Berarti ISN khususnya di kota Bengkulu Harus hati-hati dalam komentar Share pun gak boleh kayaknya ya Mbak Lagi aja gak boleh Apalagi share Apalagi Ini ada pengawasannya Mbak ya Ada pengawasan Ada satu pengalaman Kebetulan bukan di kota Bengkulu Di kabupaten lain Sampai tidak bisa naik jabatan Ada yang turun jabatannya Ya itu tadi ada yang melakukan Mungkin secara tidak sadar Tapi itu efeknya kan tidak bagus Dan apalagi Medsos ini kan sekali posting Bisa ribuan orang yang lihat Dan itu tidak bisa dihapus Selama ini Mbak ada temuan gak Pelang-pelanggaran Atau laporan dari masyarakat Yang ikut terlibat Dalam pengawasan partisipasif Yang Medsos Semuanya Mungkin Medsos Atau temuan di Lampangan Ada sih Kalau misalnya kemarin Itu kita ada di Gading Ada Satu kasus yang Ada salah satu pasohan Yang Bukan pasohannya sih Tapi timnya itu melakukan Apa namanya Kampanye di lingkungan Salah satu Apa Gedung milik pemerintah Sudah kita proses itu Dan itu benar Masyarakat Sekitar situ yang lapor Kenapa di Indonesia Ada juga yang Ininya apa namanya Pejabat pemerintah setempat Yang menyampaikan Anda disini Sangking takutnya Itu dia yang laporkan Nanti dia Kementerian Yang lapor Nah kalau untuk di Medsos Sendiri ada gak Mbak Laporan Kalau Medsos Sejauh ini Belum ada Belum ada Yang hasil pengawasan Kita selama ini Karena dia itu Akun ofisial Tentunya Pasti sopan-sopan Akun ofisial Si jarang Ada yang Biasanya Ada agak nyeleneh-nyeleneh Itu di akun-akun fake Sampai hari ini Belum ada Kalau liatnya relatif Gimana ya Kalau liatnya Untuk Pilwakot sendiri Agak relatif adem Atau gimana Mbak Karena Hari ini ya Serangan-serangan Mungkin Beda jaman Beda pola Kalau dulu kan Masyarakat tuh Senangnya yang Terus yang kumpul Di satu lapangan Terus apa namanya Ada artisnya Kalau kayak gini Jadi polanya Hari ini Mereka lebih suka Ke forum-forum kecil Langsung Lebih door-to-door Terus waktunya Tidak lama Paling 30 menit 60 menit Pindah lagi lokasi Jadi Apa ya Mungkin Lebih hemat juga Kali ya Dibandingkan Undang artis Gitu kan Dan mungkin Lebih efektif Iya Sepertinya Kalau tantangan Terbesar Yang dihadapi Bawaslu Dalam mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif Di kota Bengkulu Mbak Dan bagaimana Bawaslu Mengatasi hambatan-hambatan Itu selama ini Kalau ada Hari ini Sebenarnya Masih Masyarakat kita Masih perlu Banyak edukasi Untuk bisa Memahami Bahwa Pemilihan Ataupun pemilu Itu tidak hanya Di 27 November Jauh sebelum itu Kita sudah Nah jadi Proses itu yang Kadang masyarakat Masih tidak aware Masih ya Nantilah tunggu tanggal 27 Nantinya Padahal prosesnya itu Jauh Kadang ketika nanti Hari H Ada pemasalahan Baru repot Baru ribut Itu yang masih kurang Terus juga Apa ya Kadang masih Ketakutan terhadap Masyarakat Untuk melakukan laporan Itu yang masih Keberanian itu Yang belum ada Dan juga Apa ya Masyarakat juga Kadang itu Apatis Ada juga yang Apatis Jadi ya Terserahlah Apapun yang terjadi Ya itu Kesadaran Kesadaran yang itu Yang masih belum Terlalu timbul Di masyarakat kita Cuma Kita tetap Melakukan Himbauan Terus kita juga Melakukan Sosialisasi Dan edukasi Ke masyarakat Untuk bisa terus Melakukan Peran-perannya Di bidang yang masing-masing Untuk bisa melakukan Pengawasan Alhamdulillah Bawaslu sudah Melakukan Sosialisasi Ada Kemarin kita Ngundang teman-teman Wartawan Untuk bisa ikut Berpartisipasi Terus juga Ngundang Apa namanya Ibu-ibu Toko masyarakat Toko agama Terus Untuk bisa Mereka Menyampaikan Pesan-pesan Kita ke Apa namanya Jajaran di bawahnya Nah ini Mungkin kita Boleh Lupas dikit Manipolitik Kayaknya perlu juga Ini Pengawasan dari masyarakat Soal manipolitik Apalagi nanti Dijelang-jelang Itu gimana Kalau menurut Penting gak Pengawasan dari masyarakat Perlu gak Nanti masyarakat Ikut melaporkan Kalau memang Oh dia Dikasih ini Nah siapa tau Mau melaporkan Saya dikasih duit Sama ini Saya berharap Sekali sebenarnya Kayak gitu Rasanya belum ada Dan harapannya Harapannya Gimana Untuk masyarakat Kalau Harapannya tentunya Kita ingin masyarakat Berkulu lebih cerdas Memilih Lebih cerdas Dalam memilih Lebih cerdas Dalam mengambil sikap Jadi Mereka lebih berpikir Jauh Untuk hari ini Tidak hanya 100 ribu 200 ribu Tapi jauh Kedepan Sebenarnya kan Program dari setiap Paslon itu Bagus-bagus Semuanya Tinggal bagaimana Mereka mengolahnya Dan juga Apa yang Sesuai dengan Masyarakat Itu saja Yang Harusnya jadi Bahan pertimbangan Ketika harus memilih Salah satunya Nah itu kadang Yang Apa namanya Masyarakat masih Tidak aware Terserah lah Maksudnya Programnya apa Misinya Yang penting Pertimbangan 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 Pikiran-pertimbangan Seperti itu Yang harus kita Nah itu yang Hari ini Kita coba Kami Himbawannya itu Hari ini Lebih ke Pemilih pemula Bagaimana Pemilih yang masih Pikirannya ini Masih bersih Masih ini Tidak terkontaminasi Dengan hal-hal Seperti itu Dan kita harap juga Pemilih pemula kita Cukup cerdas Karena mereka juga Kan ini gadget Bisa cari info Apapun tentang Paslon Dan mereka bisa Lihat itu semua Dan bisa jadi Bahan pertimbangan Untuk bisa memilih Siapa nanti Yang menjadi Wali kota mereka Jadi Jangan hanya Karena 100-200 Tapi Masa depan 5 tahun Daerah kita Bergadai Closing lah Mungkin sekaligus Pesan untuk Warga kota Bengkulu terkait Pilkada Rentak 2024 Ini Saya Apa Dari bawah seluruh kota Bengkulu Kami menghimbau Bahwa Agar masyarakat Bisa menjadi Pemilih yang cerdas Dan bisa menjadi Pemilih yang Selektif Dan juga Menjadi pemilih Yang awas Kenapa saya bilang Awas Karena Hasil dari Pemilihan 27 November Nanti Akan kita rasakan Bersama Dan Apa dampaknya Akan Dampaknya itu Akan Seluruh kota Bengkulu Merasakan Jadi Mari masyarakat Bengkulu Kita Sukseskan Pilkada hari ini Dengan melakukan Pengawasan Pengawasan Sehingga Pilkada kita Bisa berjalan Sesuai dengan Peraturan yang telah Ditetapkan Mungkin kalau misalnya Nanti ada Pelanggaran Atau misalnya Ada sesuatu hal Yang dirasa tidak Pas Dalam Tahapan pemilihan Ini bisa langsung Apa namanya Kontakt kita Di media sosial kita Bawah seluruh kota Bengkulu Medsos ada Instagram ada Bawah seluruh kota Bengkulu Bawah seluruh kota Iya sama Kalau nomor WA nya nih Hal lainnya saya lupa Tapi ada di sana Ada di sana Di IG Lihat aja Iya Di IG Bisa langsung aja Tribuners Kalau memang ada Laporan temuan Kejanggalan nih Saya lapor ke Bawah seluruh kota Bengkulu Siap kita akan Menindakinya Itu prosesnya Gimana nanti Dari laporan Dari laporan Nanti kita Proses dulu Ada namanya penelusuran Di kita Setelah penelusuran Nanti ada Sanat formil materinya Tercukup atau tidak Ketika sudah tercukupi Maka akan lanjut ke Sudah diregistrasi Akan lanjut ke Proses selanjutnya Jangan takut Tidak ditindak lanjuti Ya Kalau di bawah seluruh itu Haram hukumnya Tidak menindak lanjuti Laporan Jadi harus Harus ditindak Sekecil apapun Baik Itu tadi Bincang kita bersama Mbak Leka Unita selaku koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Humas Jadi Sesuai apa yang disampaikan Dari Mbak Leka Gunakan hak pilih Dan ikut awasi Tahapan pilkada Supaya pilkada kita Berjalan dengan Lancar Sesuai aturan Saya Unike Carolina Selaku host Pamit undur diri Sampai jumpa Di program Tribun selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam